Di suatu hari yang menyenangkan, Upin, Sultan Bocil, dan Hulek baik hati, sedang jalan-jalan ke daerah pelabuhan, dengan menaiki kendaraan bus yang sangat panjang. Upin pun sangat senang naik di atas bus ini, karena dengan naik di atas bus ini, Upin bisa loncat-loncat, sambil menikmati perjalanan. Sultan dan Hulek juga begitu, menikmati perjalanan di atas bus ini, dengan cara melambai-lambaikan kedua tangan mereka. Saat kendaraan bus masih berkeliling di daerah pelabuhan ini, tiba-tiba, ditemukan sebuah kendaraan motor yang sangat bagus dan keren. Upin pun berniat untuk membawa pulang motor keren tersebut, tapi sayang, Sultan dan Hulek tidak setuju, dengan niat Upin tersebut. Lihat Sultan, sepeda motor ini sangat bagus dan keren Sultan. Dan warna motor ini, juga sama persis dengan baju Upin Sultan. Mantap! Iya, Pin, motor ini sangat keren sekali, Pin. Pasti, motor ini harganya sangat mahal sekali, Pin. Kalau begitu, Upin akan membawa pulang motor keren ini, Sultan. Jangan, Pin. Kamu jangan membawa pulang sesuatu yang bukan milikmu, Pin. Karena perbuatan seperti itu, dilarang dalam agama, dan hukumnya dosa, Pin. Sepertinya, motor keren ini tidak ada yang punya Sultan. Sehingga, Upin boleh membawa motor keren ini pulang ke rumah sekarang juga. Hati-hati kamu, Pin. Bisa jadi, itu motor miliknya makhluk gaib penunggu pelabuhan ini, Pin. Kamu tidak usah nakut-nakutin Upin Hulek. Soalnya, Upin tidak takut sama makhluk gaib seperti itu. Dan sekarang, Upin akan membawa pulang motor keren ini, sekarang juga. Saat Upin baru saja menaiki motor keren tersebut, tiba-tiba, tubuh Upin berubah menjadi hantu grani. Usut punya usut, ternyata, itu adalah sepeda motor miliknya nenek grani. Siapapun yang menaiki motorku, maka dia akan berubah menjadi anak buahku. Dan sekarang, kamu sudah menjadi anak buahku, wahai manusia Upin. Dan sekarang, saya tugaskan kamu untuk menyerang dua temanmu itu, sekarang juga. Ternyata, hantu grani Upin itu, sangat kuat Sultan. Dan kekuatan Hulek, tidak mampu untuk melawannya. Dan sekarang, sebaiknya kita kabur sekarang juga Sultan. Oke teman-teman, sekarang, Hulek dan Sultan Bocil, sedang kabur dari kejaran grani Upin yang jahat itu. Ayo bantu semangatin Hulek dan Sultan, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya, Hulek dan Sultan pun, berhasil lolos dari kejarannya grani Upin, dengan bersembunyi di balik kendaraan mobil. Kamu payah sekali Hulek, masak dengan grani Upin saja, kamu tidak berani melawannya. Bukannya Hulek tidak berani Sultan, tapi, kekuatan grani Upin itu, sangat kuat Sultan, sehingga kekuatan Hulek, tidak mampu untuk melawannya. Kalau begitu, kamu harus berubah menjadi lebih kuat lagi Hulek. Terus, bagaimana caranya Sultan? Kamu harus bersatu, dengan Kapten Amerika Hulek. Dengan begitu, kekuatanmu pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Wah ide yang sangat bagus itu Sultan, ya sudah kalau begitu, ayo kita pergi ke tempatnya Kapten Amerika, sekarang juga. Tolong bantu kami Kapten, karena sekarang, kami sedang diburu oleh grani Upin yang sangat kuat. Apa? dikejar oleh grani Upin. Iya Kapten, dan untuk bisa melawan grani Upin itu, Hulek dan Kapten harus menyatukan diri Kapten. Baiklah Hulek, kalau itu satu-satunya cara, ayo kita bersatu, sekarang juga. Setelah Hulek dan Kapten Amerika bersatu, tiba-tiba, ada sebuah kendaraan tank yang datang. Usut punya usut, ternyata, itu adalah kendaraan tanknya grani Upin. Wahai Hulek, meskipun kamu sudah bersatu dengan Kapten Amerika, kamu tetap saja tidak akan bisa mengalahkanku. Kamu jangan sombong, wahai grani Upin. Karena makhluk yang sombong, pasti akan merasakan akibatnya. Dan sekarang, Kapten Hulek akan melawanmu, sekarang juga. PEMBICARA 1 kemudian. PEMBICARA 2 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton